Intro Kembali ke yang tadi Jadi ulama salaf Ketika mengumpulkan ajaran salaf Beda Terus orang zaman now Mengklaim ajaran salaf itu satu Bahlul gak tuh Kebahlulan yang bermanhaj Tau bahlul kan pak Itu istilah Arab Betapa kontradiktifnya Ulama salaf Zaman dahulu Zaman yang masih dekat ke zaman rasul Ketika mereka Mengumpulkan ajaran-ajaran salaf Ketemu perbedaan Dan mazhab itu banyak loh pak Imam Mujitahid aja yang ter-record Datanya lebih dari seratus Berarti mazhab ada seratusan lebih Zaman salaf loh pak Lebih dari seratus bayangin coba Imam termisnya sama gurunya Bukhor itu beda Padahal beda kampu doang Satu termis satu Bukhoro Pilmayan ada sekian ratus kilo Kayak sini ke Bandung lah Udah beda mazhab Belakangan Beda masjid Beda mazhab Belakangan lagi Satu masjid Beda mazhab Ya Oleh mereka Semenjak tahun 1924 Perbedaan itu Ditutup dan dihilangkan Jadilah sekarang Pak Haji gak ngerti perbedaan Awal-awal tahun 70-an 80-an Pak Haji ini belagu-belagu Di Mekah gak ada kunut Emang dia sudah sampai ke sudut-sudut Mekah Dia kan tahu cuma masjidil haram Di Mekah gak ada Sudah aja maaf Emang amalan ahli Mekah Dalil Coba tunjukkan di Quran Di sunnah Amalan ahli Mekah Dalil Gak ada Salah-satunya imam yang mengatakan Amalan Kota tertentu itu Jadi dalil Dan dijadikan sebagai Sistem berpikir Itu Imam Malik Amalu ahlil Madinah Amal ulama Madinah Ahli malah bukan ulama Imam Malik ini tinggal di Madinah Guru-gurunya adalah Murid sahabat Murid sahabat Berarti ngikut sahabat Sahabat ikut siapa? Mereka tinggal di Madinah Maka maksud dari Amalan ahli Madinah Adalah Amalan murid-murid Sahabat Rasulullah Itu maksud Imam Malik Tapi beda gak? Beda Suatu kali Datanglah Khalifah Abbasiyah Kepada Imam Malik Meminta Supaya kitabnya Dijadikan Rujukan utama Dan sebagai Undang-undang dasar Kekhalifahan Untuk hukum Apa kata beliau? Tidak Tidak Wahai Amirul Muminin Di luar sana Tersebar ajaran Sahabat-sahabat Rasulullah Yang berbeda Dengan saya Artinya apa? Sekelas Imam Malik Mengakui Perbedaan itu Terus Kenapa sekarang Mereka tidak Mengakui? Oh Kalau perbedaan Hilafi-Hafiki Gak masalah Mereka bilang Gak masalah Teoritis Giliran kita Bismillah Dijaharkan aja Disebut Sodoif-doifnya Perkataan Iya kan? Kunut Masih ingat Pak? Memori kita masih seger Imam Kunut Ditonjok Masih ingat gak? Terantum Ditonjok Tonjoknya dari belakang Aduh kasihan Akan ada Pak Masa begitu Semoga masjid ini Jadi basis Ahlu sunnah Nanti Gak berani disentuh Bapak-bapak nih Mohon maaf Pak ya Udah senior Harus segera turun Pak Estafetnya Harus dikader Nih mereka nih Ahlu sunnahnya Anak-anak muda Karena kita gak tahu Virus ini Gak ada ujungnya Maka ngaji begini Saya seneng nih Di jarak-jarak dulu Gak apa-apa Pak Jadi ngaji Gak usah rame-rame Amat dulu sekarang Sedang-sedang aja Kita hormati juga Bahwa ustaz Saya tawakal Iya Tapi asbab Harus diambil Jadi jika ikut Ahlu sunnah Berarti ikut Ulama' salafus Soleh Ulama' salafus Soleh Bermazhab gak? Bermazhab Berapa sisa Mazhab yang masih Tersisa sekarang? Empat Maka ciri-ciri Orang ikut Salaf Bermazhab Ciri-ciri orang Ikut salaf Bersanat Ciri-ciri orang Ikut salaf Dia siap Berbeda Berarti Kalau dibalik Kemana? Nomor tiga Ada deh Ciri-ciri Orang yang Memalsukan Nama Salafus Soleh Tidak siap Berbeda Ulama' salaf Ketika mereka Berbeda Saling Menghujat Atau Saling Menghargai Ciri-ciri Orang yang Memalsukan Nama salaf Mencatut Imam salaf Ketika berbeda Mereka Aduh 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 Maka sekarang Mereka buat apa? Ajaran Imam syafi'i Yang Ditinggalkan Oleh syafi'i'ah Ini logikanya Kan kacau tuh Katanya Tidak boleh ikut Imam syafi'i Giliran Syafi'i yang Tidak ikut Syafi'i Di masa lain Ya kan? Katanya Tidak boleh ikut Imam Sekarang Tidak ikut Imam syafi'i Ada ajaran Yang berbeda Dengan imam syafi'i Lo tidak boleh Katanya Tidak boleh ikut Sekarang Tidak ikut Tidak boleh juga Terus Maunya Ente apa? Kita Gituin Apa Mau dia? Banyak Banyak Jadi Ini disebut Halal Al-Fikriya Kejagalan Konsep berpikir Imam syafi'i Berguru Dia Melarang Berguru Imam syafi'i Berguru Yang berbeda Faham Dia Mengajarkan Tidak boleh Ngaji Kepada Yang berbeda Faham Makanya Tidak Piknik-piknik Tapi Sekali Aja Mereka Mau Mendengarkan Kita Utuh Mereka Akan Mulai Jatuh Cinta Insya Insya Allah Minimal Dia mulai Syak Ragu Iya Juga Jangan Naku Salaf Kalau Belum Kenal Siapa Salaf Tinggal Kita Urut Berapa Nama Ulama Salaf Yang Kita Kenal Buktikan Hafal Tarih Wafatnya Minimal Hafal Tidak Dia Murid Siapa Guru Siapa Baru Klaim Ikut Salaf Tau-tau Salafnya Atuk Doang Imam Ahmad Bin Hambal Terbebas Dari Mereka Imam Ahmad Tidak Hubungan Mereka Apa Sebab Mereka Melarang Pak Sekarang Membacakan Al-Quran Untuk Orang Mati Imam Ahmad Nyuruh Gimana Pengikut Imam Ahmad Tidak Mempermasalahkan Tawasul Mereka Menganggap Tawasul Syirik Ya kan Imam Ibnu Kudama Boleh Tawasul Mereka Tidak Kuas Catut Aja Nama Syekh Ahmad Khotib Al-Minang Kabawi Yang dulu Jadi Gurunya Syekh Ahmad Dahlan Syekh Hashim Ash'ari Syekh Sulaiman Rasuli Kalau di Sumatera Itu Mereka Berguru Ke Syekh Ahmad Khotib Minang Kabawi Dicatut Syekh Amar Khotib Minang Kabawi Adalah Seorang Salafi Yaudah Kalau begitu Kita terima dulu Pak Baik Kita buka Kitabnya Di semua Kitab Beliau Ada Hasiyah Warakat Ada Kitab Tentang Zikir Ada Kitab Tentang Fiqh Beliau Bertawassul Kepada Rasulullah S.A.W Gimana Kalimatnya Bijahi Sayyidina Muhammad Dengan Jah Tuah Nabi Muhammad Kami bertawassul Berarti Salafnya Ahmad Khotib Minang Kabawi Ber Kita habis Sebut begitu Pak Dibuang Itu nama Syekh Ahmad Khotib Nama dia Imam Masjid Al-Haram Di zamannya Begitu Mereka Ngambil Sesuatu Sesuai Dengan Hawa Nafsunya Jadi Gimana Pak Tambah Mantap Nggak Mau Berakidah Halus Sunnah Tambah Mantap Nggak Mau Bermazhab Syafi'i Jadi Pada Hakikatnya Ikut Akidah Imam Ash'ari Ikut Mazhab Syafi'i Itulah Ajaran Salafus Soled Itu Sebenarnya Karena Ada Riwayatnya Ada Sanatnya Yang Menjamin Minimal Bapak Tahu Aja Ini Kiai saya Murid Dari Misalnya Kalau Orang Betawi Siapa Siapa Yang Betawi Di Jakarta Selatan Buya Syafi'i Zami Itu Kan Ngajinya Ke Syekh Abdul Majid Ke Syekh Marzuki Syekh Yasin Al-Fadani Ternyambung Udah Ke Rasulullah Atau Misalnya Tamatan Pesantren Tradisional Namanya Salafiyah Juga Di Jawa Udah Udah Ketemu Langsung Ke Syekh Hashim Ash'ari Atau Kalau Di Sumatera Terbiah Islamiyah Suleyman Rasuli Syekh Suleyman Rasuli Kalau Di Aceh Kedaya Syekh Mudawali Kalau Di Sulawesi Ada Namanya Al-Khairat Itu Habib Yang Langsung Bawa Marganya Seingat Saya Al-Jufri Nama Komunitasnya Al-Khairat Di Jakarta Ada Muridnya Perempuan Muridnya Langsung Seingat Saya Mulit Langsung Profesor Doktor Huzayma Rektor Iiki Sekarang Udah Sepuh Juga Masih Aktif Diberkahi Allah Hidupnya Sama Akidahnya Semua Di Lombok Ada Namanya N W Jadi Kalau Di Jawa Ada N U Di Lombok Ada U Nya W Namanya W Nah Datul Watan Syekh Abdul Majid Juga Namanya Itu Semua Akidahnya Sama 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 Bapak Kalau kurang Percaya Kita Cek Di Mekah Sebelum Ada Sekarang Saudi Sekarang Sudah Ada Satu Madrasah Namanya Saulatiyah Saulatiyah Ini Didirikan Oleh Ahli Hadis Asli India Tapi Ngomongnya Arab Dulu Masyekh Masyekh Kita Belajar Di Sama Akidahnya Apa Salatiyah Sifat 20 Asyariah Matur Bedanya Mazhab Mereka Hanafi Gak Yakin Juga Gak Apa Bapak Tau Al-Azhar Gak Tau Al-Azhar Bukan Al-Azhar Kebaya Orang Al-Azhar Yang Ono Yang Mesir Ya Cairo Cairo Itu Akidahnya Apa Mazhabnya Empat Empat Tadi Syafi'i Salah Satunya Akidahnya Apa Ash'ariah Gitu Gimana Tambah Yakin Gak Bapak Gak Yakin Ke Afrika Utara Ke Tunis Al-Jazair Sama Ada Ada Disitu Imam Ibn Ash'ur Berwafat Akidahnya Ash'ariah Bermazhab Maliki Gak Percaya Juga Ujung Maroko Ada Syekh Talidi Berwafat Syekh Abdullah Kumari Mereka Berasal Maliki Jadi Mau Kemana Kita Pergi Itu Semuanya Orang Bermazhab Dengan Salah Satu Empat Mazhab Tadi Nah Sekarang Ini Mau Dibongkar Sama Mereka Langsung Saja Ke Sohi Bukhari Lah Turun Pangkat Imam Bukhari Muridnya Imam Yang Keempat Ahmad Bin Ambal Paham Disitu Semoga Ngebul Tapi Asik Ngebul Asik Se Bukhari In Yang K snow K Terima kasih.